Hari ini, hari minggu, saya narik mau sortir tipis-tipis go-car Mungkin ini agak kontroversi Saya yang biasanya autobit kekeh Tarif Rp10.000 diambil semua Hari ini mau sortir tipis-tipis go-car Karena apa? Karena kemarin-kemarin Saya dapatnya tarif Rp10.000 semua rata-rata Nah ini mungkin Kan sekarang banyak driver baru Driver baru karena Jogja barusan ada pembukaan penerimaan driver baru go-car Nah mungkin untuk penggojelokan atau auspek driver baru Suruh ngambilin Rp10.000 autobit Soalnya kemarin-kemarin Banyak banget Rp10.000an nongol ya Mending kalau penjemputannya enak dan lancar Penjemputannya di kemacetan ya guys Oleh karena itu, ya gak apa-apa lah Performa turun-turun dikit Yang penting saya mau skip argo Rp10.000 Banyak banget nih siapa driver go-car Jogja yang kemarin banyak banget tarifnya yang kecil-kecil ya Lagipula kan pas macet, pas libur lebaran kok tarifnya kecil-kecil Di tengah kota ya ini ya guys, kalau di pinggiran saya gak tahu karena saya di tengah-tengah ya Jadi kalau di tengah-tengah itu banyak crowdednya, banyak macetnya, banyak lamu merah Kalau tarif Rp10.000 ya gak worth it Kalau untuk lebaran ya Nah kalau untuk besok yang sudah normal Anak sekolah masuk, gak ada liburan Ya mau gak mau Kita ambil tarif Rp10.000 ya Nah ini saya yang jemput penumpang yang pertama Go-car, hari minggu saya on beat tipis-tipis nih Di jam 11 ya Siang-siang jam 11 Ya tipis-tipis Saya ini ambil tarif yang Rp21.000 ya Dan saya pilih yang penjemputannya enak ya Ini kebetulan penjemputannya di Baleraos Nganternya ke Gembira Loka Ya tarifnya Rp21.000 Ini aku ranga jari elek loh guys Teman-teman yang masih kegeh Dengan auto beat ya mohon gue silahkan Untuk mempertahankan performa Sekali lagi sesuai dengan keyakinan masing-masing Dan resiko masing-masing pula ya Sudah siap anyep Besok kalau pas sepi Kalau kita sering sortir Saya usahakan hari ini Kita sorternya kalem ya Jangan brutal Habis gimana kalau Rp10.000an semua ya Ya pokoknya di bawah Rp20.000 lah guys Tapi rata-rata Rp10.000 Rp15.000 kayak gitu ya Minta ya Ancur guys Tidak ngebul dapurnya Oke Ini Rp21.000 Kita jemput di Baleraus Penuhnya yang pertama Selesaikan dulu ya Gembira Loka Rame banget Gembira Loka guys Belum ada lagi odren Malah verifikasi muka Aduh Cari tempat berhenti dulu ya guys Disini rame soalnya Nyebayi guys Kalau verifikasi muka Pas kondisi melaku Kayak gini Tempat rame Kita harus berhenti Di tempat yang sepi Kita contohin ya Yang Rp10.000an nih guys Nah Kayak gitu Kalau kita ambil ya Boncos guys Untuk saat ini ya Kalau besok-besok Pas sekolah masuk Ya lain cerita Kita butuh yang seperti ini Kalau sekarang ya No way Ini terpaksa ngambil Yang Rp14.000an guys Karena apa ya Karena Jemputannya deket ya Jemputannya deket Terus pengantarannya juga deket Ya Setidaknya Bukan di Kemacetan ya Gak apa-apa Daripada nanti kita Kebanyakan sortir Ya Kita ambil yang kira-kira Memungkinkan ya Tapi juga jangan terlalu kecil ya Rp10.000an janganlah Ya oke Siap Lanjut Humpung jalanan belum macet juga ya Kita narik Sampai sore Gogar Jalan Lagasari Pasti ada yang tanya Mas kok sortir Wah Pasti ada tuh pertanyaan gitu Jadi Ya sesuai sikon lah Mas bro Kalau sikonnya memang Jemputannya udah ngebles ya Gimana lagi Saya ini di tengah-tengah Soalnya guys Kalau kita auto-beat Di tengah-tengah Pas ngebles kayak gini Ya gak worth it sama sekali Banyakan 10.000 jemputnya di Malioboro Macet dan sebagainya Waduh Ya Kalau sortir tipis-tipis gak masalah deh Ya Asal jangan sortir brutal ya Sorter keras Kita cari argo yang gede-gede terus Jangan Nah itu bahaya nanti Bisa gak bunyi sama sekali Kalau kita nyari yang 50.000an 100.000an Nanti ngelewatinya banyak banget Ya tergantung sikon lah Tergantung sikon Dan kita Teman-teman driver juga harus tahu resikonya ya Resikonya masing-masing Kalau sortir nanti akibatnya gimana Ini sudah saya tekankan berkali-kali ya Untuk driver-driver Terutama yang pemula Atau yang siapapun lah Yang paling pertama nonton ini Kalau sortir ya harus siap dengan resikonya Besok kalau pas sepi Sama sekali Itu bisa gak bunyi ya Itu ya Nah tapi Kalau kita memaksakan auto beat Di tengah-tengah orderan Yang sudah ngeblest Sudah macet jalannya Jemputnya jauh Tarifnya kecil-kecil Ya gimana Solusinya cuma Kita main ke pinggiran Atau Libur Sekalian Gak usah nare Itu Pilihannya cuma itu Kalau main ke pinggiran Kita harus berkorban BBM Melibar ke pinggir Tapi kalau kita libur Kita gak dapet duit Nah kayak gitu guys Pilihannya kayak gitu Buah simalakama ya Di saat macet parah Kayak kemarin Malioboro Pas liburan lebaran Ya Itu panen Tapi kalau kita takut Dengan performa yang hancur Kita gak dapet duit Tapi kalau kita memaksakan auto beat Di saat seperti itu Juga gak pantas guys Sudah gak worth it Nah itu Kayak buah simalakama jadinya Jadi pilihannya gak ada yang enak Antara mau auto beat Atau mau sortir Auto beat ya nanti Penjemputannya jauh-jauh Ternyata kecil-kecil macet Tapi kalau sortir ya Resikonya nanti anyep Nah itu guys Kayak buah simalakama kan Atau mendingan mulai libur sekalian Tapi gak ada duit sama sekali Nah itu 10 ribu lagi guys Yang gak mungkin kita ambil lah ya Bukan denger Poin skip 10 ribuan ya Setelah beberapa kali sortir ya Tarif tarif 10 ribuan Banyak banget Dan ini agak mendung krimis ya Akhirnya dapet tarif yang 100 ribu guys Nuh Tuh 100 ribu ini Kenaikannya 50 ribu sendiri guys Jemputnya di RT Hotel ya Stasiun Tugu lah ya ini Bayang guys Nganternya ke Sambilegi Haha joss Sambil kita lihat Malioboro Kayak apa Lalu lintasnya lancar atau rame Ini guys Stasiun Tugu ya Nganter ke Sambilegi lah ya 100 ribu Lonjakannya 50 ribu ya Jadi tarif normalnya itu Kayaknya cuma 50 ribuan ya Ada lonjakan 50 ribu Jadi 100 ribu Sepanjang saya narik Menjadi driver online Saya belum pernah ngalami Kalau grab itu lonjakannya Segede ini ya Belum pernah ngalami Yang tarif 50 ribu Jadi 100 Yang 100 Jadi 200 Itu belum pernah saya ngalami Di grab itu Kalau digogar Ini kemungkinan Bisa terjadi Wah Malioboro lancar ternyata ya Sudah aman Gak kayak kemarin Wah lancar ini Jadi gak masalah Kalau pick up Atau nganter Disini gak masalah Kalau kemarin Wah tobat Nah kembali lagi Jual lonjakan ya Jadi pas lebaran kemarin Ya kejadiannya Tarifnya seperti ini guys Penjemputan di area-area tertentu Yang susah Yang rame Yang macet itu Lonjakannya ngeri Tarif 50 Jadi 100 Tarif 100 Jadi 200 Kayak gitu Nah itu yang digogar Itu udah biasa Kalau kita nyari Nyari lonjakan Ya seperti itu guys Itu yang gak terjadi Pada aplikasi-aplikasi lain ya Nah ini tukang sortir Yang biasanya seneng ya Gitu Tret-tret 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 Wah nyari yang Lonjakannya gede banget gitu loh Nah ini tadi saya juga Lumayan lah Ngelewatinya Ada ngelewatin berapa ya Ngelewatin 5 Ada ya Sampai akhirnya dapet ini Yang Lonjakannya Seperti ini Dan Lokasinya juga Harus lokasi yang Rame Lonjakan kayak gini ya Kalau Lokasi yang sepi Ya gak bakal ada lonjakan Nah Jogja yang Biasanya seperti ini ya Malioboro Stasiun Tugu Itu yang pasti itu Yang Rumpuyangan ya Yang memang Banyak Orderanya Kalau dilihat di luar itu ya Lonjakannya gak segede ini Kita nyari penumpangnya dulu Ini ngantarnya ke Sambi Lagi Kita suruh ke depan RT Hotel aja Yang gampang Daripada masuk ke lobby Malah lama Kena parkir Wah Ini nangkein itu Ini setanggul esik Aku ketemu yang sambil lagi Sip Kita selesaikan dulu guys Jadi ini 100 ribu itu bersih ya guys Karena gope Ini gope ya Bukan tunai ya Kalau tunai ini kotor Kalau gope ini bersih Sip Nah Cari putar balik Ini guys Aduh dimana ya Wah Tadi Habis ngedrop yang Disambil Tadi ya Ada beberapa Yang nongol ya Tarif-tarif kecil Mendingan balik Tengah aja Ini juga Janti Lumayan macet Ini gak mungkin Juga kalau Auto-bit disini Besok ya Kalau udah normal Saya auto-bit lagi Sambil perbaikan Performa Ini balik ke tengah lagi Siapa tau Dapet lonjakan lagi Yo Halo guys Ini dapet lagi Stasiun Tugu RT Hotel lagi Yang nganternya Kembatulan Tarifnya 51.200 Itu bersih ya Ada lonjakan 23.000 Berarti tarifnya Ini sekitar 30.000an Mungkin kalau normalnya Kalau lonjakannya 23.000 sendiri Oke ini jadi Jemputnya Di RT Hotel lagi Orang turun dari kereta Ya Dipastikan dulu Kalau Titik jemputnya Di sekitaran Pasar Kembang itu Kebanyakan itu Orang turun dari kereta Guys Mereka Titiknya Pakai titik Hotel Di sekitaran situ ya Ada Neo Hotel Ada Royal Ada Hotel Hotel Kota Ada Hotel Abadi Ada RT Hotel Jadi Harap dipastikan Kembali Kalau perlu Ditelepon Ini bener tamu hotel Atau turun dari kereta Ya Soalnya Enggak lucu kan Kalau kita Enggak konfirmasi Orangnya Tiba-tiba Kita masuk Lobby hotelnya Ternyata Yang bersangkutan Yang bersangkutan Atau penumpangnya Itu bukan tamu hotel Kan Eh Lucu kan Enggak enak Sama Satpamnya Karena Seperti itu Kebanyakan Di pasar kembang Maka dipastikan Kembali Kalau saya Sudah 99% Yakin Itu Pasti Penumpang kereta Yang Titiknya Pakai titik Hotel Hotel tersebut Jadi gitu Saran saya Dan tips saya Bagi teman Yang pemula Terutama ya Kalau dapat orderan Di Sekitaran pasar kembang Nama-nama hotel Nah itu Dipastikan kembali Dicat Atau ditelepon Yang bersangkutan Itu tamu hotel Atau Penumpang kereta Jadi seperti itu Oke Ini lanjut Ini 51.000 Kembantulan Ya Oke Jadi seperti itu Guys Ini mungkin Videonya Sampai disini Aja Takutnya Nanti Kebanyakan Sortir Tidak ngajari Elek Teman-teman Yang Baru aktif Akun GoCarn Tidak Nonton video Wah Ini main Sortir Tidak Sortir Bayo Jangan Termakan Youtube Saya ini Youtuber Tapi juga Sebisa Mungkin Orang ngajari Elek Ngajari Realita Nih Nanti 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 Konsekuensi Konsekuensinya Yang ada Itu juga Tetap Harus Diperhatikan Harus Tahu Konsekuensinya Jadi teman-teman Yang memulai Kalau mau Akunnya Awet Terima Semua Brand Itu saran Saya Dan nansihan Saya Mencoba Tahu Mentah Karena Nonton Youtube Youtuber Youtuber Mana Aja Ya Kok Pada Sortir Enak Wah Perlu diketahui Dulu Itu Youtubernya Lokasinya Mana Saja Kalau Youtubernya Jakarta Jakarta Ya Mereka Banyak yang Main Sortir Karena Disana Musuhnya Kemacetan Guys Nah Kalau di Jogja Kalau hari biasa Terutamanya Kita mau Sortir Apa Gak Ada Gak Sebanyak Liburan Orderannya Tarifnya Juga Lebih Kecil Jakarta Kan Lebih Rame Tarifnya Lebih Gede Jadi Orderan Banyak Disana Melimpah Tumpah Ruah Kalau di Kota Kota Lain Kota Kecil Kayak Jogja Hanya Musim Musim Tertentu Bisa Sortir Kalau Hari Biasa Autobit Oke Gitu Aja Nasihat Saya Kesimpulan Seperti Itu Teman 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 Nonton Youtube Jangan Ditelan Mentah Mentah Ditonton Mentah Mentah Wah Ini Sortir Sortir Aja Ikut Ikutan Jangan Ya Tetap Harus Kita Tahu Kronologinya Si Konten Kreator Itu Sortir Karena Apa Nah Begitu Terus Kalau Autobit Karena Apa Jadi Harus Dipelajari Juga Tonton Videonya Full Jangan Setengah Setengah Terima Kasih Yang Tonton Jangan Lupa Like Comment Subscribe Ya Ya Semoga Video ini Ada Mencerahkan Ya Jadi Jangan Nonton Video Youtube Mentah Mentah Oke Harus Telaah Dengan Benar Siap Tetap Sihat Tersemangat Ini videonya Kita akhiri Sampai Disini Tapi Masih Saya Masih Narik Ya Mungkin Sampai Jam Sekarang Jam Berapa Jam 5 Jam 3 Lebih 15 Ya Mungkin Saya Narik Sampai Jam 5 Sorean Ya Gak Sampai Malem Oke Teman Teman Yang Masih Narik Tersemangat Wah Gila Stasiun Macet Guys Alah Jangan Yelalalala Macet Ya Kayak Gini Jogja Tadi Lancar Ya Kan Saya Tadi Jemput Penumpang Yang Disambil Legi Tadi Lancar Masih Oke Tarif Masih Cucok Lah Ini Belum ada Sejam Udah Kayak Gini Ya Untung Sekret EU Ya Mendingan Daripada 5 Lase 10 EU Nangg Nelak Kemek Leng Guys Yo Sekarang Wai Pokok KB Sehat Selamat Buat Keluarga Tetap Semangat Ya Sobat Taksi Online Dan Panjang Dengan Semua Panjang Tambahan Guys Dapet 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 Kekadisoko Dari Sitomoyo Kekadisoko 78.000 Tarif normal Tidak ada lonjakan Yaudah Gitu Ajalah Pasar Kebang Macet Tadi Infonya close, close, close